Semua orang wajib buat alat yang satu ini teman-teman Nah alat ini adalah alat yang sangat canggih Dan jangan sampai orang lain tau duluan ide kreatif yang satu ini Hasilnya alat ini nanti bisa bikin Cina auto iri teman-teman Langsung aja seperti apakah tutorialnya Mari kita lihat sama-sama di tutorial video yang satu ini Oke sobat kreatif kembali lagi bersama saya di channel kreatif kita ini Nah pada kesempatan di video kali ini Kita akan buat sebuah alat yang sangat canggih bermodal dari selang bekas seperti ini teman-teman Nah jika sudah disini bahan yang kedua kita siapkan sebuah pipa seperti ini ya Jadi disini nanti pipanya kita hanya memanfaatkan satu cuil sak cepli seperti ini Jika sudah langsung aja kita potong pipanya seperti ini teman-teman Oke mantap nah jika mana pipanya sudah terpotong Jadi yang kita manfaatin hanya satu cuil seperti ini teman-teman Nah jika sudah langsung saja pipa tadi kita bagian ujungnya akan kita solder ya teman-teman ya Jadi kita akan kasih legoan-legoan di pinggirnya sebanyak 4 buah titik seperti ini ya guys ya Oke mantap nah jika sudah kita tinggal membersihkannya menggunakan cutter seperti ini Nah jika sudah hasilnya akan seperti ini teman-teman Mantap sekali ya Oke Jika sudah ujung dari pipa tadi kita tinggal masukin ke dalam selang seperti ini Nah jika sudah hasilnya seperti ini Oke mantap Nah jika sudah seperti ini guys ya Nah langkah selanjutnya kalian disini harus menyiapkan sebuah kawat ya guys ya Disini saya menggunakan kawat yang lentur guys Jadi kawat ini sangat fleksibel sekali Kalian bisa menggunakan kawat sebuah telekom Atau yang penting pokoknya kawatnya itu bisa lentur bisa melur-melur begitu ya teman-teman ya Nah langsung saja jika sudah kita siapkan langsung saja kita kelupas dari kulit kabelnya seperti ini Oke mantap Nah jika sudah kawatnya akan terbentuk seperti ini teman-teman Nah jadi ini kawat sangat fleksibel sekali ya Jika mana kita tekok akan kembali langsung lurus seperti ini teman-teman Nah jika sudah seperti ini kawat tadi kita akan menekoknya menjadi dua bagian seperti ini ya teman-teman Jadi disini akan membentuk seperti huruf V ya teman-teman ya Nah oke Jika yang satunya sudah kita tekok lagi bagian satunya kita bentuk seperti huruf V seperti ini Nah jika sudah ini akan menjadi sebuah bentuk huruf VV ya teman-teman ya Nah jika sudah selanjutnya kalian menyiapkan juga sebuah kawat lagi ya guys ya Nah kawat tadi kita gulung seperti ini Lalu kawat yang bentuk V tadi dua buah kita masukin ke bagian sela-sela di tengahnya seperti ini Oke mantap Nah jika sudah seperti ini kita langsung ikat saja menggunakan isolasi lakban seperti ini Supaya kawat yang berbentuk VV tadi tidak mudah cepat merodol dan udar ya teman-teman ya Oke mantap guys Nah jika untuk proses penalian dengan menggunakan isolasi lakbannya selesai Langsung saja kita putus kita gunakan secukupnya Oke mantap dan setelah itu hasilnya akan menjadi seperti ini teman-teman Mantap sekali ya Nah jika sudah seperti ini guys Langsung saja kita bisa langsung masukin ke dalam pipa yang sudah kita bentuk tadi Nah jadi modelnya seperti ini kita masukin dari ujung bawah seperti ini Kita tinggal masukkan Slup-slup-slup-slup-slup Oke Nah jika sudah langsung saja kita tarik dari bagian bawahnya seperti ini teman-teman Lalu kita tinggal tarik langsung saja kita tarik bagian kawatnya Nah bagian bawah kita bisa bengkokkan saja seperti ini guys Supaya nanti biar mudah dalam untuk penarikannya Nah langsung saja jika sudah seperti ini kita tinggal bengkokkan bagian ujungnya teman-teman Nah jadi bagian ujung dari kawat ini kita bengkokkan menggunakan tang tangan seperti ini Oke mantap nah jika semua sudah terbengkok hasilnya akan seperti ini guys Nah karena ini terlalu panjang kita akan memotongnya menggunakan scrub seperti ini teman-teman Oke mantap guys Nah jika semua sudah terpotong hasilnya akan seperti ini Mantap sekali ya guys ya Nah jika sudah seperti ini kita tinggal rapikan saja Seperti ini ke dalam masukkan ke dalam lubang-lubang dari sela-sela pipa yang sudah kita bolongi tadi Nah setelah seperti ini guys alat yang kita buat ini sudah jadi dan kita siap mencoba Langsung saja kita coba teman-teman Teman-teman nah disini kita akan langsung coba alat yang kita buat tadi ya Ini sangat mantap dan canggih banget ya Oke seperti ini untuk bentuk dari atasnya ya Seperti mulut mencengkram seperti ini ya teman-teman ya Lihat wah jadi ini sangat mantap ya teman Nah bila mana ini bawahnya ada tarikannya ya Nah jika mana kita tarik bagian ujung atasnya akan terlihat seperti ini Oke kalian bisa lihat oke kita tarik disini Nah akan langsung masuk dan akan langsung mencengkram ya teman-teman ya Jadi seperti itu oke Sekarang kita coba keluarkan lagi dengan cara menjudulnya seperti ini teman-teman Nah otomatis akan keluar seperti ini Nah akan langsung belegar lagi seperti ini guys Jadi alat ini kita bisa manfaatin untuk mengambil sesuatu di dalam yang sempit-sempit Seperti dalam pipa dalam pembuangan air yang tersumbat Jadi ini mantap guys kita coba ya Nah disini misalkan ada sebuah penghalang ya di dalam pipa kecil Jadi disini kita tinggal masukin seperti ini guys Seperti ini kita tarik dulu ya biar masuknya lebih mudah dan lancar Jika sudah di apabila disini sudah menyodok sebuah penghalang seperti ini Kita tinggal begarkan seperti ini dan kita tinggal langsung kita caruk seperti ini guys Oke dan otomatis si penghalang atau kain ini akan tertarik dengan sangat kuat dan mantap teman-teman Jadi kita bisa tinggal tarik apabila ini di dalam pipa Kita tinggal tarik saja seperti ini Ini akan tercakot dengan kuat banget teman-teman Jadi ini sangat menjadi sebuah alat yang sangat-sangat praktis sekali Nah bila mana sudah sampai atas kita tinggal keluarkan saja seperti ini Nah jadi tangan kita tidak usah repot-repot dalam mengambil sesuatu barang yang di dalam yang sempit-sempit Seperti dalam pipa pembuangan Oke langsung aja kita coba teman-teman Oke sobat kreatif Nah disini kebetulan pipa pembuangan saya ini lagi tersumbat ya teman-teman ya Jadi kita dengan menggunakan alat yang kita buat langsung kita masukin seperti ini alatnya Lalu kita tinggal tarik ujung kawatnya dan otomatis segala penyumbat di dalam pipa auto langsung terangkat teman-teman Jadi ini kita bisa gunakan sebagai untuk pengambil seperti ini teman-teman Jadi ini sangat bermanfaat sekali Jadi tangan kita tanpa belepotan mengambil dan tanpa susah-susah Kita nginceng-nginceng ke bagian lubang yang ada di dalam seperti ini Mantap sekali bukan Nah disini kita juga bisa gunakan sebagai untuk mengambil biasanya penyumbatan di pencuncian piring Atau dimanapun pokoknya semuanya bisa Oke mantap Nah jika teman-teman suka dengan video ini Jangan lupa klik tombol like yang ada di bawah Dan maka tombol subscribe-nya Serta tidak lupa membunyikan lonceng notifikasinya Agar kalian semua tidak ketinggalan video-video terbaru terupdate di channel kreatif kita ini Oke semoga bermanfaat Saya tunggu di video ide kreatif selanjutnya Sub indo by broth3rmax